Selamat datang kembali teman-teman di channel saya, channel Teknik Listrik yang membahas semua kelistrikan khusus bagi yang pemula-pemula Bagi yang sudah senior silahkan juga kalau pengen nyimak, oke? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan peralihan atau manoper PLN ke genset Apa sih peralihan atau manoper PLN ke genset ini? Jadi peralihan ini adalah peralihan sumber tegangan atau sumber listrik antara PLN dan genset Jadi jika dicontohkan PLN mengalami pemadaman, maka akan otomatis atau akan secara manual dikoper sama genset ini Atau manoper dengan genset ini yang nyaplay nanti ke instalasi rumah Karena disini saya mencontohkan untuk outputnya atau untuk bebannya yaitu ke instalasi rumah Baik, untuk selanjutnya ini adalah contoh manoper atau peralihan dari PLN ke genset Ada beberapa cara ya Jadi untuk yang cara pertama yaitu secara manual Secara manual itu biasanya kita memasang cam starter atau omsaklar Jadi jenis manual ini bisa disebut juga change over switch secara manual menggunakan cam starter Jadi disini bisa dialihkan dari PLN ke genset dengan menggunakan cam starter Tetapi secara manual oleh manusia atau oleh kita Dan yang kedua yaitu secara auto Nah secara auto ini biasanya menggunakan panel-panel untuk ATS Tapi panel ATS ini terbagi dua juga Jadi ada yang panel ATS saja Dan ada juga yang panel ATS AMF ATS ini apa sih? Dan ATS AMF ini apa sih? Nanti saya jelaskan Oke Nah selanjutnya, lihat teman-teman Disini saya contohkan untuk manover atau peralihan PLN ke genset secara manual Yaitu menggunakan cam starter Jadi si cam starter ini dioperasikan secara manual oleh manusia atau oleh kita Yang dimana untuk sumbernya yaitu PLN dan genset Contohnya, PLN ini mengalami pemadaman Maka untuk sumber listriknya kita bisa menggunakan genset ini Akan tetapi untuk koinstalasi rumahnya dan di manovernya dari PLN ke genset itu untuk jalurnya menggunakan cam starter Tetapi secara manual Disini kan sudah jelas ya untuk perpindahannya yaitu PLN dan genset Oke gini aja Saya akan jelaskan dan saya akan simulasikan secara manual Lihat teman-teman Disini saya akan contohkan untuk sumber listrik PLNnya ada tegangan Lihat, 3, 2, 1 Nah disini untuk sumber listriknya dari PLN sudah mengalir Yang dimana untuk handlenya ke atas ya Ke atas ini berarti handlenya menuju ke PLN sini Berarti untuk sumber listriknya dari PLN yang menuju ke instalasi rumah Nah lihat untuk arusnya sudah mengalir ke instalasi rumah Dan untuk indikatornya ini menandakan bahwa sumbernya dari PLN Nah sekarang saya akan mencoba untuk memadamkan untuk sumber listrik dari PLN Nah jadi contohnya nih Tiba-tiba untuk tegangan PLN padam Apa yang terjadi? Lihat Nah ketika sumber dari PLN padam Maka otomatis untuk yang ke instalasi rumah ini tidak ada tegangan Semua mati untuk peralatan elektroniknya Nah sekarang agar instalasi rumah ini ada tegangannya Maka kita harus menyalakan genset Agar supaya untuk sumber listriknya dari genset ini Nah fungsi dari charm starter ini yaitu memindahkan dari PLN ke genset secara manual Lihat nih akan saya coba untuk pindahkan handle-nya si charm starter ini Atau si om saklar ini 3, 2, 1 Nah kita sudah kebawahin maka otomatis untuk sumbernya sekarang dari genset Akan tetapi si gensetnya ini belum dinyalakan Nyalainnya harus manual juga Karena kan sistemnya ini adalah manual Maka kita harus serba manual Bener gak? Oke Selanjutnya saya akan coba nyalakan gensetnya Lihat Kita nyalakan Kita starter dulu ya Sebelum dinyalain genset itu Kita harus starter dulu Nah Ketika si gensetnya ini sudah berputar Listrik belum mengalir Kenapa belum mengalir? Karena si saklarnya ini belum on Pasti teman-teman sering lihat lah Di genset-genset Ya gak? Ketika sudah di starter Dan si genset ini sudah berputar Dan indikator ini sudah merah ya Lihat Maka saklarnya akan saya on-kan Dan apa yang terjadi? Nah Ketika si saklarnya sudah di on-kan Maka otomatis Untuk sumber listrik dari genset Akan mengalir ke instalasi rumah Karena handle-nya sudah dikebawahin Di cam starter ini Oke Paham kan? Maksudnya Jadi sistem secara manual itu Kayak gini teman-teman Perpindahan sumbernya manual Menyalakan gensetnya juga Manual juga Nah Kayak gitu teman-teman Untuk posisi manual Baik kita lanjut lagi Nah sekarang Untuk posisi ATS Maksudnya ATS itu Hanya automatic transfer switch saja Jadi ini adalah contoh panel ATS nya Dan disini Saya akan contohkan untuk dalamnya Kayak gimana Lihat Nah Jadi dalamnya itu Sama aja ya Seperti changeover atau transfernya Nanti Biasanya menggunakan kontaktor Ada juga yang memakai motorize Tapi disini tidak saya bahas Akan saya bahas Hanya dengan kontaktor saja Baik Jadi disini Saya contohkan Untuk yang dari sumber PLN Dan dari sumber genset Ada di dalam Panel tersebut Untuk perpindahannya Seperti biasa Untuk menuju ke Instalasi rumah Jadi di dalam panel ATS ini Sudah ada Kontaktor-kontaktor Untuk Memindahkan Dari PLN Yang dimana Perpindahannya secara Auto Ingat Jadi ini hanya Auto transfer switch saja Hanya perpindahan secara auto Di dalam panel ini saja Jadi cara kerjanya Kayak gimana Lihat teman-teman Jadi saya akan contohkan lagi nih Saya akan simulasikan Sekarang Untuk kondisi PLN Tiba-tiba Menyala Maka apa yang terjadi Lihat Nah Ketika PLN menyala Maka otomatis Untuk switchnya Yang ada di dalam panel ini Merubah langsung ke PLN Karena posisinya Auto transfer switch Ketika Sumber listrik dari PLN Maka kan Untuk instalasi rumahnya Langsung Menyala Karena sekarang Untuk pegangannya Dari PLN Dan indikator Menunjukkan di PLN Lihat yang merah ini Nah sekarang Fungsinya ATS ini Yaitu untuk memindahkan Dari PLN ke genset Secara Otomatis Gimana caranya Lihat Tiba-tiba PLN Tidak ada tegangan Atau padam Atau mati listrik Apa yang terjadi Lihat Nah Ketika PLN padam ini Maka Otomatis Untuk si switchnya ini Atau di dalam panelnya ini Ada perubahan Yaitu Otomatis Sumbernya itu Sumbernya itu Atau Kontaknya yang ada di kontaktor ini Pindah ke genset Lihat Jadi kan jalurnya disini ya Pindah ke bawah Otomatis ke genset Berhubung ini hanya ATS saja Otomatis transfer switch saja Maka Untuk gensetnya Tetap harus kita Nyalakan dulu Nah ini fungsi dari Panel ATS Walaupun Di panelnya ini Auto Untuk transfernya Akan tetapi Untuk gensetnya Tetap Kita nyalakan Secara Manual Baik Kita akan nyalakan dulu Untuk gensetnya Seperti biasa Kita starter dulu Gensetnya 3 2 1 Nah Gensetnya sudah berputar Ini kator genset sudah menyala Dan Untuk tegangannya Belum mengalir Kenapa belum mengalir Karena saklarnya yang ada disini Atau bisa disebut juga Breakernya ya Jadi ada breakernya Di si genset ini Akan saya onkan Agar tegangannya Ngalir ke instalasi rumah Lihat Saya onkan 3 2 1 Nah Sesudah di onkan Maka otomatis Untuk tegangan dari genset Akan ngalir langsung Ke instalasi rumah Karena Untuk kontaktor yang ada Di dalam panel ATS ini Sudah Meng-sweetkan Atau sudah mentransfer Ke arah genset Nah jadi ini untuk Fungsi dari Panel ATS saja Tidak dengan AMF Setelah ini Saya akan bahas AMF Saya akan coba dulu Sekarang Tiba-tiba PLNnya nyala kembali Apa yang akan terjadi Lihat Nah Ketika sekarang Posisi sumber listrik Ke instalasi rumah ini Dari genset Dan Untuk posisi panelnya Arahnya ke genset Maka Tiba-tiba Untuk tegangan PLNnya Menyala kembali Apa yang terjadi Lihat 3, 2, 1 Nah Ketika PLN sudah Menyala kembali Otomatis Untuk panel ATS nya Yang ada di dalam sini Kontaktor-kontaktor nya Memindahkan Secara Otomatis Ke PLN Lihat Aliran arusnya Masuk ke Instalasi rumah Akan tetapi Genset nya masih Tetap nyala saja Kenapa Ya kan tadi Untuk start genset nya Secara manual Maka Ketika sudah nyala Untuk PLN nya Ketika indikator nya Sudah menyala PLN Genset juga nyala Kita tinggal Matikan saja Genset nya Secara manual Oke Sekarang Genset nya Saya akan matikan 3, 2, 1 Nah Genset nya sudah mati Tidak berputar lagi Dan indikator pun Mati di sini Dan sekarang Untuk otomatis Untuk sumber tegangan Ke instalasi rumah Yaitu dari PLN Nah Kayak gitu Teman-teman Fungsi dari Panel ATS saja Hanya Perpindahan Switch Di panel nya Menggunakan Kontaktor Jadi tetap Untuk Genset nya Secara Manual Oke Kita lanjut lagi ATS AMF ATS Yaitu Automatic Transfer Switch Dan AMF AMF itu apa AMF itu Yaitu Automatic Main Failure Yang dimana AMF ini Yaitu Sama Kayak Starter Genset Jadi panel ATS AMF ini Sudah Tertera Di sini Sama Modul nya Jadi Bisa Men-change Over Secara Automatis Dan Bisa Juga Untuk Men-starter Genset Secara Automatis Ketika PLN Padam Kayak gitu Teman-teman Untuk Fungsi dari Panel ATS AMF Ini Oke Seperti biasa Akan saya Simulasikan Supaya Teman-teman Paham Jadi Kayak gini Teman-teman Lihat Di sini Sudah ada ATS Dan Ada Modul nya Juga AMF Bisa Juga Kita Merakit Sendiri Untuk Panel ATS AMF Seperti Biasa Yaitu Menggunakan Kontaktor Untuk Cara Merakitnya Nanti Saya Akan Buatkan Untuk Cara Merakit Panel ATS AMF Ditunggu Saja Nah Di sini Ada Aki Aki Ini Untuk Men-starter Si Genset Ini Untuk Menyalakan Genset Juga Nah Di sini Ada Semacam AMF Jadi ATS Di sini Dan AMF Di sini Terhubung Secara Otomatis Jadi Cara Kerjanya Kayak Gimana Nah Sekarang Saya Akan Contohkan Untuk PLN Nyalak Ada Tegangannya Lihat 321 Oke Ketika PLN Menyala Maka Otomatis Yang Ada Di Dalam Sini Untuk Switch Yang Ada Di Kotak N ONC Kontaktor Berpindah Ke PLN Nah Berarti Untuk Sumber Tegangan Instalasi Rumah Yaitu Dari PLN Nah Lihat Teman Teman Sekarang Saya Akan Coba Tiba Tiba Untuk Tegangan Dari PLN Padam Apa Yang Terjadi Lihat 321 Nah Ketika PLN Padam Maka Secara Otomatis Untuk Panel ATS Memindahkan Ke Genset Atau Kontak NONC Kontaktor Memindahkan Secara Otomatis Ke Genset Dan Ketika PLN Padam Secara Otomatis Automatic Main Pailure Atau Stutter Genset Ini Akan Langsung Men Stutter Genset Tersebut Selain Men Stutter Genset Tersebut Akan Otomatis Juga Untuk Meng On Breaker Yang Ada Di Genset Tersebut Ketika Breaker Sudah Dion Maka Otomatis Untuk Sumber Listrik Dari 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 Genset Genset Akan Mengalir Ke Instalasi Rumah Lihat Yang Merah Merah Ini Dan Secara Otomatis Untuk Stutter Nya Juga Lepas Nah Kayak Gini Hanya Sesaat Saja Karena Untuk Hanya Memutarkan Si Genset Ini Saja Maka Dari Itu Teman Teman Fungsi Dari Panel ATS IMF Ini Yaitu Untuk Men Stutter Genset Sehingga Genset Genset Mengalir Ke Instalasi Rumah Nah Jadi Kayak Gitu Teman Teman Untuk Fungsi Dari Panel ATS IMF Nah Sekarang Saya Akan Coba Tiba Tiba PLN Mengalir Kembali Tegangannya Atau Menyala Kembali Apa Yang Terjadi Lihat 321 Nah Lihat Teman Ketika PLN Sudah Menyala Kembali Tegangannya Sudah Ada Kembali Maka Untuk Panel ATS IMF Ini Panel Ini Akan Memanover Lagi Pindah Lagi Ke Arah PLN Dan Akan Memutuskan Genset Atau Akan Secara Otomatis Mematikan Genset Jadi Kayak Gitu Untuk Fungsi Dari Panel ATS IMF Jadi Secara Otomatis Bisa Menyalakan Genset Dan Bisa Langsung Memadamkan Genset Juga Oke Jadi Segitu Teman Teman Untuk Penjelasan Dari Saya Tentang Peralihan Atau Tentang Manopper Dari Genset Ke PLN Atau Dari PLN Ke Genset Yang Saya Tujukan Ke Instulasi Rimwah Supaya Teman Pada Paham Jadi Itulah Pengenalan Dari Peralihan PLN Ke Genset Bisa Secara Manual Dan Bisa Secara Auto Oke Terima Kasih Teman Teman Jika Ada Yang Belum Paham Silahkan Komentar Di Bawah Mohon Maaf Jika Ada Yang Salah Terima Kasih Sampai Jumpa Kembali Di Video Saya Yang Selanjutnya